Halo Sobat Polobocor, kali ini saya akan sedikit membahas tentang pertandingan yang akan berlangsung antara Persija versus Madura United. Ini tentunya akan menjadi laga yang sangat seru karena Siapapun yang akan memenangkan pertandingan ini, maka dia akan berada di puncak kelas main. Sekaligus ini merupakan ujian berat untuk Persija ketika menghadapi Madura United. Seperti yang kita ketahui, Madura United saat ini di posisi teratas puncak kelas main BRI Liga 1. Jadi, kalau Persija ingin mengkudeta Madura United dari puncak kelas main, hal yang harus dia lakukan adalah memenangkan pertandingan kali ini. Sebenarnya saya cukup kagum dengan Thomas Doll bisa merubah gaya bermain dari Persija Jakarta seperti permainan gaya Eropa. Jadi, ini tentunya akan menjadi laga yang sangat menarik nanti untuk Persija dan Madura United. Sekalian membuktikan pertahanan kokoh mereka. Seperti yang kita ketahui, kedua tim ini di Liga di lima laga terakhir, tim ini hanya kebobolan satu gol. Jadi, itu menandakan bahwa tim ini, Madura United dan Persija bisa dibilang pertahanannya cukup kokoh untuk saat ini. Jadi, siapa kira-kira yang bakal memenangkan pertandingan ini? Apakah Persija Jakarta atau Madura United? Tentunya, The Jack ingin Persija memenangkan pertandingan ini supaya Persija bisa naik ke tangga kelas main teratas BRI Liga 1. Tapi, ini nggak bakalan mudah soalnya Madura United tentunya tidak ingin kalah begitu saja terhadap Persija. Karena dia ingin juga tetap berada di puncak kelas main sementara. Seperti yang kita ketahui, Persija sekarang berada di urutan kelima kelas main. Tapi, jika dia mampu mengalahkan Madura United, Persija akan berada di top kelas main. Ya, ini benar-benar langkah yang bagus untuk membuktikan siapa yang akan mendapatkan puncak kelas main sebentar lagi. Karena kita tahu sendiri lawan-lawan mereka sebelumnya, pesaing dari pepan atas ini tidak mendapatkan hasil maksimal, teman-teman. Ya, seperti yang saya bilang tadi, Bali United harus kalah dengan Persisolo, sementara PSM Makassar harus berbagi poin dengan Dewa United. Jadi, ini benar-benar kesempatan yang bagus untuk kedua tim ini untuk membuktikan siapa yang terkuat dan siapa yang pantas berada di puncak kelas main BRI Liga 1 sebentar lagi. Oke, kalau menurut kalian Persija atau Madura United? Ya, kalau saya sih, saya agak-agak cenderung ke Persija Jakarta untuk bisa mengalahkan Madura United. Karena, seperti yang kita ketahui, Persija sekarang adalah tuan rumah. Nah, tentunya kedatangan Jackman yang untuk memaduhi stadion ini akan sangat membantu untuk bisa mengalahkan Madura United. Oke, sampai di sini dulu. Stay healthy. Bye-bye.